Baca zikirin di dalam sholat, semua dosa-dosamu yang telah lalu diampuni ala subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar as-Siddiq datang kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata, Ya Rasulullah, ajari aku satu doa yang aku akan panjatkan di dalam sholatku. Ada dua posisi di dalam sholat yang sangat dianjurkan untuk memanjatkan doa, sujud dan sebelum salam. Artinya, doa ini dipanjatkan saat sujud atau sebelum salam. Abu Bakar biasa memanjatkannya sebelum salam. Rasulullah s.a.w. berkata, Ya Allah, sungguh aku menzalimi diriku sendiri dengan kesaliman yang sangat, dan tidak ada yang mampu memberikan pengampunan kecuali engkau. Oleh karenanya ampunilah diriku dengan pengampunan darimu dan rahmatilah aku, sungguh engkau maha pengampun dan maha pengasih.